Oke guys, jadi di video kali ini Gue bakal yang kalian minta review Bagaimana perjuangan Evo sampai bisa ke upper bracket MPL Dan disini ada mic checknya lewat RRQ ya guys ya Gila, kalau aku inget-inget ini guys ya Itu bener-bener buat gue merinding guys Nah ini suasana waktu latihan guys Gila guys Kalau liat-liat ini ya guys ya Gue bener-bener kangen banget momen gue tuh Pengen ikut pertandingan guys Nah ini anak-anak masih liat nih Mereka masih lagi hitung-hitungan nih Bisa kabar bracket tau gak Kita skip satu geng gitu Ini pulang ke playoff Orang Raja yang ngering Masih bisa ada chance 10% Dari mana ya, kalau menang 3 ini ya Jika menang ini 3, ada chance Ini menang 3, ini 7 Kita aja, kita aja kalau 4 kalah semua kita 7-7 Oke, oh jadi ini mas Kan gue bilang masih ada chance gak lolos kan Berarti kita nyatuh ya, tapi kawat Kawat-kawat penggairin kayak Gila, kangen banget guys Gue kalau liat gini tuh merinding gitu inget Wah ini si bocil guys ya Pertandingan adalah Ini kita berdoa Maktunya masing-masing agaya pertandingan hari ini Berjalan dengan lancar Berdoa mulai Tidak ada yang gesprochen grav I think it's been, yeah, it's been tough, like we're stressed Ingat minggu ini kan, melupakan yang bikin kita stress Ya, but I mean, the point is to block all our weaknesses so far Tapi, kalau ini kita belajar ngatasin kekurangan-kekurangan kita Alright Main pede Play like you mean it Ih, merinding gua, guys Setelah dulu gua ngerasain, guys, belum pertandingan tuh seperti apa One team, one voice, one family Give us ROAR! ROAR! Oh, ini lawan Geek Fam ya, guys, siang-siang ya ini waktu Ivos kalah kan 2-1 guys ya kalah 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 Ivos guys ya ampun ini bocil yang pake link ya linknya harus belajar lagi sih guys dia kalo dibandingkan Albert mungkin masih kalah guys ya linknya tapi ini Clover kalo pake 1-1 udah pegangan dia banget guys nice ini Gustian nice banget guys ya kita coba skip dikit ya guys ya nah kita langsung nah ini guys ya Ivos kalah ya kok Ivos menang lawan Geek Fam kan kalian udah nonton kan mungkin kalo mic checknya ini kita langsung liat suasana setelahnya guys udah 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 hati gua udah tenang co udah masuk playoff lagi hati gua udah tenang gua masuk playoff kalo kalian bisa masuk playoff kata yang salah kalo kalo 4 kali kan hahaha anti-back anti-back lebay co yang biasa jelek-jelek yang kita lakuin yang bad habit lah kita ulang-ulang disini lah kayaknya yang lain udah sebelum hati meh hati meh kayak anak kecil gua udah lega gua udah lega ini tuh in game in game ga nanggok gua soalnya makan apa pun yang bisa kalian lakuin biar nge apa ningkatin persentase kita menang lah buat besok lakuin hari ini besok udah co iyo max max semangat semangat ayo eh 1 team 1 team 1 voice belum 1 team 1 voice 1 family EVOS ROR gua aja sampe sekarang masih ikut ROR guys ya gua masih ngerasain lah jiwa jiwanya dari EVOS ya guys ya itu gak akan bisa hilang sampe kapanpun guys yah ada iklan co skip 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 gini guys ya kalian tuh kalo udah pernah merasakan di mantan tim kalian tuh gak akan bisa menghilangkan perasaan itu jadi sampe sekarang pun kalo EVOS standing gua gak akan netral guys jujur gak akan netral karena emang EVOS itu adalah jiwaku guys untuk kalian yang selalu ngomong bahwa Donki gak netral Donki gak netral kalo EVOS standing ya itu menurut gua kalian yang munafik gitu loh karena kalian juga pasti punya tim bela apalagi kalian tuh mantan pasti itu bela gitu loh kalian pernah kan lihat contohnya mic checknya James contoh mic checknya lemon apa lemon bagaimana sekarang ARR kita nih mereka bela ARR itu sesuatu yang normal gitu loh tapi pada saat itu gua pernah dihina waktu gua melakukan seperti itu loh guys jadi tolong jadi manusia jangan standar ganda lah gua minta aja gitu loh oke disini kita liat clover udah udah wake 7 hampir akhir season udah wake 7 udah mau habis regular season kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita ada masalah ada goyang lah ada masalah ada masalah satu sama lain oke tapi kita berusaha kita berusaha berusaha tapi kita bisa sampai di posisi satu akhirnya oke nah ini EVOS sekarang posisi nya lagi di nomor satu ini siap jadi sekarang kita akan bermain sekarang kita mau lawan oh lawan onyx ini EVOS lawan onyx ini berat sih guys nah ini baru tes sesungguhnya untuk EVOS guys ya mungkin mungkin nanti aku cek ya guys oke aku masih aman kita kita ini penting banget lah kalo kita menang kita peringkat 1 kalo kalah kita jadi peringkat 3 ini penting banget buat kita ngambil upper bracket lah jadi setiap game yang kita bermain itu harus seperti yang terakhir ya si Ziz mau kita perlakuin setiap match tuh kayak match terakhir kita gitu lah nyawa terakhir kita jadi bener-bener penting go up there later every single game you feel like this is the last game of my career this is the last game of my career how do you want to end your career with how do you want to end showing everyone how you are how your team is how good you are how good you are as a team dia mau anggap ini kayak match terakhir kita gitu orang mau lihat kita gimana sih segimana bagus kita gitu seberapa kuat kita gitu any boss any member when you walk on stage you walk as one team you play with one voice and you win as one talent oh ini suara dari boss Ivan ya guys ya pesan dari boss Ivan oh disuruh 1 1 2 1 3 6 1 2 1 dan 2 1 1 2 1 1 Ini Boots mantannya Ivers ya guys ya Aduh iklan lagi guys Kita lihat ya Ini bagaimana mic checknya mereka guys Waktu lawan Onyx Nice banget Api solo kill Nice banget Api solo kill Wah tapi ini Ivers susah banget guys Nice Ini duitnya gak jauh ya Tapi sakit banget cow ini Sansnya Wah ini anti-missnya mati nih Gak bisa Nice nice try Nice Nice try Nice Nice Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa pencet, 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 pencet iya bisa pencet gak? enggak, enggak, kejauhan, kejauhan mati, mati, mati Yur, lepas Yur ada panggilan Yur ya guys ya mas Yurino legend never die guys guys, tunggu apa lagi? mudahin sih nice banget sih nice, ini Ivo 1-1 ini nice, nice, nice reset, reset, reset ayo, 10 menit, 10 menit reset, reset, reset masuk game ketiga enggak apa, gas gitu udah gak main boi nih, masih takut dan ternyata game ketiga sudah masuk ini dia oke for okay for EVOSPAM or for ASONIC i think EVOS i think EVOS wah, tapi ini, ini, ini sih cacat banget sih ini kena natanya, gak bisa ngapa-ngapain, Ivoz gua inget banget guys, disini ii, gak kena nata kacau Ivoz nya nata ke gua, nata ke gua kacau ini guys, kacau kacau, kacau santai, santai, santai santai wah, udah mati itu Guestian sakin mati ya pasti, pasti udah di depan itu ujit, ujit ada sebur gak bis ah, udah, udah udah ya langsung ilang wah, ini dibantai guys ya wah, kena uji Rafaela gua gua dapet sas masih ada, masih ada, masih ada, masih ada next week masih ada next week masih ada next game next game next game nice, nice, nice kalem, kalem hahah kalo kita udah kalah dengan kita udah ngasih yang terbaik ya, tak apa-apa tapi kita masih ngerasa disini masih ada kurang lah event semua dari coach, dari semua masih kurang, belum maksimal udah, langsung to the point aja cowok play off, kapan sih minta waktu doang sama kita berlima buat playoff perbanin lah semuanya 19 hari bang 19 hari 19 doang 19 hari udah gak usah mikirin 3 minggu intinya ya ini isan isan mengatakan bahwa udahlah ini playoff kurang berapa hari lagi sih fokus aja co lain lainnya tinggal lah masalah cewek pucin tolong di fokus-fokus itu game itu itu emang bener guys ya aduh jang krek oh no bener ini bener su oke ini suasana latihan lagi ya week ke delapan oh ini lawan btr ya ini lawan btr ya ini LC yang main guys gue inget gila wah ini LC main guys game kedua dan ketiga dulu kan sih itu mas eh pake senarisan mungkin ada lagi tempat itu Hichan itu Hichan itu Hichan kita menang bersama kita kalah bersama abis ya tim tim sebalik tim menang sebagai tim kalau menang sebagai tim kalah sebagai tim semuanya sebagai tim oke jadi jadi dia main di atas nanti kita main buat tim kalau kita main di atas nanti kita main buat tim ya ya kita lakukan ini ya ya kita lakukan ini guys ayo 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 EVOS RAR Oh, ini yang lawan BTR ya guys ya Kita cek dulu guys ya Wah, ini sih Aku ingat ini bocil yang agak gagal guys ya Pake Cloudy-nya ya Oh, bukan yang agak gagal sih Nice nih Santuy, santuy Rata-rata-rata gitu cok Teriak cok, BTR-nya anjing Oke, inilah ya Momen-momen LG main guys Ini Hilda-nya keren banget guys Ini gue akuin ya Game ini Hilda-nya bener-bener merusak temponya BTR guys Hal ini dimana EVOS LATUS menurunkan LG di garis depan Ini LATUSnya bisa mati sih sama gue Nice Oke, nice Gua aman sih Nice, anti-match nice Kelas banget lu yur Gila ini anti-match guys ya Oke, mantap Emang legend never die ya guys ya Yurino itu namanya tetap seri disebut guys Nama ini sekarang Yur Nice Nice Oke, game ini dimenangkan oleh EVOS ya guys ya Nice, nice, nice Nice, nice, nice Go ahead dong Ini game ketiga ya guys ya Tapi ini EVOS akhirnya gagal untuk mengambil kemenangan guys Jadi ini bener-bener Tapi untung EVOS segera paling gak dapet satu guys Dengan dia dapet satu Mereka Laut EVOS Mereka laut RRQ Menang berapapun bisa lolos Ngerti gak guys Jadi aneh kan kalau game ini EVOS kalah 2-0 Mereka mau menang lawan RRQ Harus 2-0 gitu loh guys Ngerti gak Nah, dengan mereka 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 kalah 2-1 Mereka kalah RRQ cukup 2-1 untuk menang guys Dan akhirnya terjadi guys DOR ADIU MATI Wah, ini sih anti-matchnya gak kuat nih Udah gak kuat guys Tuh, sakit banget cok Tuh, sakit banget cok Tuh, sakit banget guys ya Bapak-bapak ini Dengan mereka kalau 2-1 Mereka laut RRQ cukup menang 2-1 Apa? Ini guys ya Nah ini guys Ini lah guys Ini lah guys Ini gila guys Ini lawan RRQ EVOS dari dulu lawan RRQ guys Ya, itu bener-bener sejarah panjang guys Lu boleh lawan tim siapapun kalah Tapi gak boleh lawan RRQ Itu dulu yang selalu Diterapkan di EVOS guys Lu lawan siapapun kalah gak apa-apa Tapi lan RRQ itu pertandingan terpenting Itu udah kayak Real Madrid dan Barcelona guys Gue inget ya guys ya Gue pertandingan terakhir sempat waktu lan RRQ itu Gue merinding semua cok Tidak Tekanannya berat banget Sumpah Kalau kalian ngerasain ya LKSEGO itu tekanannya berat banget Kalau kalian yang kuat main Kalau kalian pasti main jelek Pertandingan sebelahnya Iya, Pertandingan TV Iya Waktu itu kan Pertama kalinya lu main MPL Masa mau bisa dapet Ini bener-bener apa ya Bener, yang LKSEGO itu butuh mental yang kuat Gue kalau inget aja masih pengen nangis guys Ya, inget juga Mas, belum main juga Lu masih baru Dan lu udah main bagus Mas, kamu Lu gak dapet 5, 6, 5 weeks experience Sekarang udah dapet pengalaman 5 minggu YAYA, BOCIL, BOCIL BISA LKSEGO, MAIN BAGUS Kalau kalian itu Lu udah dapet Yang penting udah dapet pengalaman Mau main Kamu gini tuh Nggak sekampang yang kalian liat guys Sumpah Jadi player itu Beda, witty kalau lu Semain banget Aku gak panggap main Beda Ini Bukan DJ V dulu Ini kayaknya masih witty Ini Iya Yasssssss Tos Eh, gue kasih tau nih Lepasnya, kita lakukan RQ Same thing Ketika RQ Ketika RQ Ketika RQ Maksudnya Pright It's been Pright It's been Pright Betul-betul Harkatini guys Artinya apa Ada kebanggaan lah Pright Okay Okay Oh, just for yourself But your fans Bangga Buat diri sendiri Buat fans Ya, your friends, your family And most importantly for EVOS Ya, buat temen Semua keluarga Buat EVOS Alright I know that But Maybe Right now you guys think it's hard But I can tell you that This upper bracket We plan everything for this Ya, kita tau ini memang Nggak gampang Tapi Kita udah Siapin semuanya Buat upper bracket ini Ini hal apapun Nggak penting guys Yang penting menang Semua lah Yang penting menang Semua lah Udah 8 minggu kan bareng Yoi So Time to all in Kunci buat menang Trust 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 Yang penting percaya Satu sama lain Percaya sendiri Percaya yourself Percaya you're the best Ya Alright Let's go Alright Mainnya lepas ya Alright IBOAS WAR Bangkit dari keterburukan EVOS Legend Berganti-ganti roster Dari minggu pertama Sampai sekarang Di titik minggu Yang terakhir Sampai akhirnya Kita lihat di lag pertama EVOS berhasil menumbangkan RRQ dengan skor penuhnya 2-0 Apakah sekarang El Clasico Akan kembali hadir lagi Apakah EVOS bisa Menumbangkan Tapi Ini dia RRQ Sebagai tim tandang kita Oke disini RRQ udah siap ya Ini inilah El Clasico Pelatih acil Bertemu lagi Dengan SES ya UPPER BREAKER Ayo Reading gue Ini RRKT Pakai Angela Kakal ya Kena VIN Nice Keper Gue mati juga ya Gak apa-apa ya Ada Pakuito ya Antai Ada Pakuito Nice Fair check Nice Mati lagi Skylar Wah Ini loh guys Yang kalian ngomong EPOS Empat orang Disconnect guys Kalau gak di post Ya parah lah Wah Ini versiknya Diloncatin sama Sama Lunok sih Ini Ini waktu ini Psiko gila banget guys Mati gue Mati gue Ratain Ratain Mati ya Gak bisa rata Rata ini kalah guys 1-0 ya Ini gila ini Momen kalah 1-0 nih Mental Mental anak-anak EPOS Bener-bener Diuci loh guys Udah kalah 0-1 loh Dan teriakan demi teriakan Mulai dilokarkan Dari teman-teman Alarki Hoshi Bagaimana mereka Mengendalikan mood Dan juga mental mereka Dengan teriakan Barusan Tapi kan mereka Ali Pak Pulung Mengatakan bahwa Alarki Hoshi Sudah mengamankan Di game yang pertama Yang di deposit recapnya Kalau seandainya nanti Di game yang kedua Diamankan oleh EVOS LEGENDS Gamenya akan menjadi Satu sama Tapi kalau diamankan oleh Alarki Hoshi Akan menjadi Ini guys ya Kesalahan dari RRQ Melepas RKT Pake DG guys ya Ini kesalahan Dari RRQ Melepas EVOS Pake DG guys Nice Mati Mati Skylar Skylar Mati Nice Mati nih Bercik Mati dia Nice Gua kenero ya Aduh Sayang banget Oke PIN Sakit banget Haa Mati sayang Pak Gito tarik Pak Gito tarik Inilah momen EVOS membantai RRQ Ya siap Nice Nice Haha Gua digeneng lagi Haha Gusti cuman Bang Tato Bang Tato Benar cuman Hahaha Hahaha Semua orang masih belum 100% EVOS Menang Ayo Ayo Mas Semua belum 100% Tapi kita masih menang Tapi kita masih belum menang Game 1 udah belum 100% Tapi lihat Lihat game Kita bisa menang Seriis ini Kita bisa menangin semuanya lah Main power kita lah Kita satu tim udah tau lah Kalau lo mau menang Sumpah Kalau lo mau menang Pasti mana Pasti banget Sekarang game 1 Game 2 Sumpah masih Semua orang udah mau menang Ini game ketiga tuh Penentuan Nanti kita ke atas Goreng-goreng Mau liat Goreng mau liat apa Tapi most important Mau liat semua orang disini Mau menang Semangat Mau menang Semangat 100% 100% Ayo Emangat Bro Bro Nah aku pernah ngerasain Match terakhir tuh Paling penting Itu aku pernah ngerasain Guys Ini yang dirasain Apalagi anak-anak baru ya Kayak Faircheck gitu kan Ini match penentuan upper loh Oh ini yang VN pake johet gagal guys ya Wih gila galak banget sayang Udah flicker ya sayang Siapa Siapa lagi Ea 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 Gak ada flicker jadi mati guys ya Mati Mati Nice Nice Oh ini Isan nih nice banget ya Sebenernya nih lawan Buje Buje Ini varchicnya mati gak ya Oh enggak Berhasil hindarin skill Nice Ini akhirnya Yang dapet anti match Oke Ini anti match Nice Nice Lagi 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 Gak ada flicker bos Gas Nih gas 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 Tantai kill Tantai kill Mati Nice 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 Gas 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 Kill Calam 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 chill Calam chill Calam chill Udah end nih Tantai guys Ia mati gua Iya mati gua Nice Nice NQ Mari Direktur Nice Ini Masuk ke winner bracket ya Nah Nah Upper bracket bro Visual strena remove Nice NICE! hahahahahahaha udah lama belum menang bincoknya menangis guys itu bener yaa... wah 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 pay off pay off gua tau sih, bincoknya ini pentingnya belakang lawan RRQ kan gua pernah guys, di moment seperti itu maksudnya... dari pas sebelum gua tau sih tugas gua kayaknya sekarang emang bikin tim ini tuh percayaan sama lain itu kayak tugas gua itu doang sih nice, nice itu poin tuh ya sabar gua bener ngerasain gua tuh buat tuh eh buat tuh nangis bareng-bareng becon guys gua tuh bener apalagi lawannya RRQ gitu loh, RRQ guys RRQ tuh bener-bener saingan kita gitu loh ya tinggal diri sendiri aja kita harus lebih berusaha diri, tapi jadi diri sendiri bro berusaha bang, siapa berusaha? semua semua paling perusahaan gua paling perusahaan Kustian pasal lu ga perusahaan lu keopeng lu paling santai Kust aku suka jangan ya jangan lupa kan jangan ya jangan lupa kan nah gua langsung mikir ke depannya gini aja emang kita season depan ga satu tim lagi yang tentu gua mesti di tim ini ini kan tinggal 2 minggu lagi kan yang penting ngalahin nafda itu 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 udah ya harga yang penting gua disuruh aja gua udah dikasih tau sama Eko sih nih gua mau ngomong ya kenapa RRQ tuh bisa kuat meskipun rosternya ganti sebenernya kalo disini ga kuat sebenernya salah gua sama Gustian sih kalo gua ngeliat dibandingin RRQ ya gua kan sama Gustian kan paling lama kan disini cuman malah gua berdua yang males-malesan toxic otomatis yang baru-baru ya gimana sih mau ngerespek kita juga kita yang kayak gini nyontohin yang ga bener beda sama RRQ kayak BPN 7 dia kan masih kayak fokus gitu-gitu beda lah gua sama Gustian disini salahnya disitu doang sih kalo gua ngomongnya ya gua minta maaf buat diri gua kalo gua contohin ga bener kayak gua scream males-males gua jujur gua ceritain semuanya ke Eko kayak soal Bejon wah ini momen Eko sama Bejon misalkan menyediain tempat kita latihan tapi kita buat latihan aja masih sempet ngomong yang ga enak gua ngerasain sih kalo gua jadi Bejon gua beliin lu pada eh apa sarana latihan tapi ga dipake bukan ga dipake lebih tepatnya lu ketika lu latihan lu ngomong kayak ga dapet apa-apaan gua ngerang gini-gini kalo gua tanya Eko kita dulu ngerang dapet apaan sih ya dapet kebersamaan doang sebenernya ga dapet apa-apaan emang tapi ya emang tim ya itu tim jel 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 one team one voice one family EVOS ROAR NICE BUSON NICE gila guys terlalu banget guys mantap semoga EVOS suara guys yaa mantap dukung terus EVOS ngomong jadi ya 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 ya